Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat dosen petani Berjumpa kembali dengan saya Alan Hostnya channel dosen petani Baik sahabat di kesempatan ini Di sore minggu ini Saya mau ajak sahabat semua Untuk ke kebun Di daerah Nagari Singgalang Di sini ada teran tinggi Dan di kebun ini Saya budidaya tanaman jahe gajah Kemudian tumpang sari dengan cabai rawit Nah untuk cabai rawit sendiri Sekarang sudah umur 2 minggu setelah tanam Dan kita akan aplikasikan pupuk Tambahan pupuk susulan pertama Untuk cabai rawit Dimana disini kita akan kasih Pupuk cabai rawit itu adalah Ini dia pupuknya Jadi ini NPK 16 Sama TSP Dan kita akan gunakan Metode pengocoran Untuk aplikasi pupuknya Dan ini Kita gunakan Wadahnya Ini wadah Bekas kaleng cat ya Isi 5 kg Nah untuk ini Kita cukup kasih 2 genggaman saja Oke Satu Kemudian Dua Ini sebelumnya NPK 16 nya sudah kita campur Dengan TSP Kemudian kita tinggal Arutkan ini dengan air Oke untuk sahabat yang belum subscribe channel dosen petani Silahkan subscribe dulu ya Untuk dapat informasi yang menarik Tentang pertanian Peternakan Dan perikanan Oke sudah Kita campurkan air Nah Kemudian Untuk menunggu larut Kita bisa aduk ini Bisa gunakan alat bantu Atau gunakan tangan langsung Saya gunakan tangan langsung ini Untuk mengaduknya Dan NPK 16 dan juga TSP ini Ini cenderung mudah ya Untuk larut dengan air Jadi cocok untuk kita gunakan Sebagai pupuk Kocor Kemudian untuk informasi tambahan Bagi sahabat semua NPK 16 itu sangat baik Untuk membantu Tumbuh kembang tanaman Jadi membantu Pertumbuhan Tunas-tunas baru Kemudian untuk menghijaukan daun Sementara Kalau untuk TSP sendiri Dia membantu Pertumbuhan Akar dan batang Nah jadi kita Ingin memacu Pertumbuhan akar dan batang Begitu juga Dengan tunas-tunas baru Dan daunnya Nah ini alasan Kenapa kita pada Pemukan susulan pertama ini Kita gunakan Dua jenis pupuk ini Oke Kita tinggal aduk-aduk Sampai larut Dan setelah larut Setelah larut Kita diamkan Kurang lebih 15 menit Baru kita Aplikasikan Ke tanaman Nanti airnya kita tambah lagi Biar penuh Dan untuk ini Untuk Wadah Bekas Kaleng cat 5 kg ini Kita cukup gunakan Ya kira-kira Dua genggaman lah Dua genggaman Tangan Pupuknya Oke Nah gimana Sahabat dosen petani Mungkin juga ada yang Sedang budidaya Cabai rawit Atau bahkan persis ya Yang budidaya Jahe gajah Kemudian tumpang sari Dengan Cabai rawit Boleh tulis di kolom komentar Pupuk apa yang Sahabat pakai Di lahan sahabat Untuk diskusi ya Berbagi pengalaman Tentang Seperti apa Pemeliharaan Tanaman cabai rawit Utamanya Oke kita tinggal aduk Kita tunggu sampai Pupuknya benar-benar larut Ini udah mulai larut nih Udah Mulai larut ya Pupuknya Kita aduk-aduk Sampai benar-benar larut Dan nanti kita diamkan dulu Kurang lebih 15 menit Ini udah tinggal sedikit ya Oke Kita bisa rasakan Kalau dengan tangan Kita bisa rasakan Udah berapa Tinggal seberapa Sipukuknya Baik Sahabat dosen petani Ini udah Benar-benar larut Kemudian Sudah kita endapkan juga Kurang lebih 15 menit Kita akan mulai Proses pengocorannya Ini yang kita buat tadi Dan ini yang saya buat sebelumnya Kita langsung mulai Proses pengocorannya Dan untuk alat bantu Pengocor kita gunakan Botkas wadah Minuman kayak gini Oke kita mulai Yuk Jadi kalau untuk proses pengocorannya sendiri Ya normal-normal aja ya Tidak ada yang spesial Atau istimewa Di pengocoran ini Sahabat cukup Tuangkan Atau cukup Kocor Cairan pupuk ya Pupuk tadi yang sudah kita Larutkan dengan air Itu ke Tanaman cabai rawitnya Nah jadi Tinggal dikocor Dengan takaran secukupnya Nah pada proses ini Saya gunakan Wadah minuman bekas tadi ya Wadah bekas minuman tadi Itu Untuk Dua Rumpun cabai rawit Jadi Satu Gelas Wadah tadi Itu saya gunakan Untuk dua Rumpun cabai rawit Jadi tidak terlalu banyak Ini dengan mempertimbangkan Karena memang Airnya juga tidak terlalu banyak Nah jadi Takaran yang saya gunakan Pada Pemukukan ini Adalah Satu gelas Cair pupuk tadi Itu saya siramkan Saya kocor Pada Dua Rumpun cabai rawit Nah Begitu takarannya Kalau misalnya ada sahabat Yang ingin kasih Masukan mungkin Atau merasa dosis Yang saya gunakan Tidak pas Boleh Dengan sangat senang hati Saya terima Masukan atau kritikannya Di kolom komentar ini Yap Kita lanjut lagi Pengocorannya Untuk Tanaman cabai rawit Yang kita tumpang sari Sama jahe Nah sementara Kalau untuk jahe sendiri Sebelumnya Ini sudah pernah saya pupuk Ya dan sore ini Juga kita mau pupuk Dengan cara kita tabur Aja langsung Tidak dikocor Jadi pupuknya kita tabur Langsung di rumpun-rumpun jahe Oke Lanjut Terima kasih Sampai jumpa di video Baik sahabat dosis petani Itu tadi Kegiatan kita Pemupukan pertama Pemupukan susulan pertama Untuk tanaman cabai rawit Yang tumpang sari Dengan tanaman jahe gajah Semoga Apa yang kita bagikan Pada sore hari ini Bermanfaat Kalau misalnya Sahabat merasa Tayangan ini Bermanfaat Silahkan dibagikan Lewat halaman Sosial media Sahabat semua Oke Untuk sahabat yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan untuk yang tidak subscribe Terima kasih banyak Karena atas Dukungan sahabat Channel ini bisa berkembang Sampai di posisi yang sekarang Oke Tetap isi hari Dengan kegiatan yang positif Tetap bangga Menjadi seorang petani Karena memang Petani adalah Pahlawan pangan Terima kasih banyak Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Saya Alan Hostnya channel Dosen Prani Sampai jumpa Di tayangan video-video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa